Pejabat Gedung Putih John Kirby mengatakan tidak ada perkembangan dalam negosiasi terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza karena pembicaraan telah terhenti selama berminggu-minggu. Dalam keterangan vers Kamis 26 September 2024, penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih itu menyebut pihaknya tidak memiliki terobosan apapun untuk konflik Israel di Gaza. Sehari sebelumnya pada 25 September 2024, media berita CNN mengutip pernyataan sejumlah pejabat AS yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Netanyahu tampaknya menolak proposal genjatan senjata dan akan berfokus pada upaya lebih lanjut untuk melemahkan kapasitas militer Hisbullah. Dengan begitu dapat disimpulkan tidak ada kemauan politik dari kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Meski begitu, Kirby menuturkan bahwa negosiator senior AS masih bekerja dengan Israel dan mitra lainnya untuk mencoba mewujudkan gencatan senjata sementara. Dan tidak harap melakukannya, seperti seperti saya, jika kami tidakندirkan bahwa musnah itu bahwasi keempatan dengan kemauan tersebut. Kami.. Negosiasi genjatan senjata Gaza Terhenti sejak Agustus setelah para negosiator menyodorkan versi terbaru proposal yang diumumkan oleh Biden pada akhir Mei Yang berisi jadwal terperinci serta lokasi penarikan pasukan Israel dari Gaza